hai semuanya kembali lagi di channel aku aslim niramat dani di video kali ini aku bakal ngasih tahu tutorial cara membuat baju baru buat Mio ya teman-teman Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke jadi disini aku bakal ngasih tahu cara membuat baju baru gitu ya temen-temen nah baju baru yang aku maksud itu nanti si Mio itu bakalan punya baju ninja gitu ya temen-temen jadi kayak nanti kayak si grill ini ya temen-temen kan si grill ini punya baju ninja ya temen-temen nah si Mio ini tuh bakal aku bakal aku biar dia itu punya baju ninja teman-teman biar punya baju ninja gitu jadi disini aku bakal kasih tahu cara agar si Mio itu punya baju ninja gitu ya temen-temen kayak punya baju baru gitu Oke langsung aja ya disini aku bakal ganti baju dulu disini aku bakal ganti baju ninja ya temen-temen disini kalian pakai karakter yang grill ya temen-temen lalu disini kalian masuk ke dalam kamar lalu kalian tinggal ganti baju aja nih nah disini kalian tinggal ganti baju ninja temen-temen mana sih bener nah kalian tinggal ganti baju ninja yang ini ya jadi nanti si Mio bakal punya baju ninja ya ini ya temen-temen kan Mio enggak punya kayaknya yang ini Oke setelah udah seperti ini disini kita langsung aja kalian klik menu lalu disini kalian Scroll bawah dikit lalu kalian klik yang ini ya temen-temen yang ini lalu disini kalian ke atas sana nah nah disini kalian ke tempat ini temen-temen ke yang warna hijau itu nah kalian masuk ke dalam yang ini ke warna hijau ini dan itu biar dia itu menjadi kecil seperti ini temen-temen jadi itu menjadi kecil seperti ini setelah udah disini kalian kembali lagi ke rumah lalu disini aku bakal panggil dulu si Mio nya temen-temen disini kalian tinggal klik menu lalu kalian tinggal klik yang little grill aja temen-temen Oke disini bakal cari si Boy dulu ya temen-temen buat nantiin bentar Oke setelah udah disini kalian bawa Mio nya ini ke rumah ke rumah si girl ini temen-temen nah disini setelah udah temen-temen disini kalian ganti karakter yang girl lalu disini kalian klik props ya klik props lalu klik item klik head nah disini di hat ini di bagian sini kan ada tulisan al temen-temen nah disini di bagian al kalian centang ya temen-temen alnya kalian klik lalu kalian Scroll kebawah di bagian skill disini kalian klik yang kurang ya temen-temen klik yang kurang sampai dia itu kepalanya bener-bener nggak kelihatan gitu Oke setelah udah seperti ini temen-temen kalian ganti ke karakter yang little girl Mio nya temen-temen lalu disini disini kalian klik menu klik props lalu klik funitur klik Z button nah disini eh kalian duduk ke Z button-nya temen-temen lalu klik menu klik props Z button-nya lalu kalian Scroll ke bawah di bagian skill disini kalian kecilin ya temen-temen sampai dia itu bener-bener kecil seperti ini selalu udah disini kalian klik head di bagian head ini tuh karakter Mio ya temen-temen lalu disini kalian klik al ya di bagian ini kalian klik aja alnya biar centang lalu disini kalian Scroll kebawah di bagian skill disini kalian klik yang plus ya temen-temen ini tuh biar kepalanya itu besar gitu loh ya temen-temen nah disini kalian tinggal pasin aja sih kalian mau besarnya itu seberapa ini tuh terserah kalian ya temen-temen nanti kalau seumpamnya kalian kekecilan atau kebesaran kalian bisa atur lagi ya temen-temen Oke mungkin aku segini dulu aja nanti aku bakal besarin lagi selalu disini kalian ke props ya klik props lalu di bagian ini kalian klik Z button-nya lalu di Z button ini kalian keatasin ya temen-temen lalu disini kalian majuin gitu ke arah grillnya temen-temen nanti biar enakan gitu menurut aku biar ngepas gitu loh temen-temen nah contohnya seperti ini ya selalu udah disini kalian ganti ke karakter yang girl lalu disini bentar disini kalian pasin gitu ya temen-temen nanti biar ada tulisan tulisan telaknya gitu bentar nah seperti ini ya tulisan telak ya temen-temen lalu disini kalian klik menu klik props ini tuh karakter karakter grillnya temen-temen lalu klik pause mode di bagian motion speed disini kalian klik kurang ya temen-temen sampai 0 di motion speed kalian klik kurang sampai 0 selaudah kalian deketin si grillnya eh maksudnya disini kalian deketin Mio-nya temen-temen kalian si grill ini deketin Mio-nya temen-temen sampai ada tulisan telak seperti ini nah kalian klik telak aja lalu disini kalian bujuk dulu ya temen-temen si Mio-nya biar nanti itu ada tulisan cara edit di bagian Mio-nya ini nah jadi kalau kalian gak ada tulisan cara edit disitu kalian bujuk dulu biar nanti ada tulisan cara edit seperti ini ya temen-temen selaudah kan kalian klik telak ke Mio-nya lalu klik carry setelah itu klik telak lagi ya temen-temen jadi harus cepet gitu klik carry setelah itu klik telak kita coba ya harus cepet ya temen-temen nah seperti ini selaudah disini kalian klik cara edit kita aja temen-temen lalu disini kalian klik post mode disini kalian klik plug daily lalu disini kalian Scroll kebawah disini ada tulisan karakter potensi dan karakter rotation ya temen-temen dan disini kalian tinggal atur-atur aja di karakter potensi ini atau rotation ya temen-temen kalian pasin ke bagian itu lehernya temen-temen biar kepalanya itu ngepas ke bagian itunya pokoknya kalian atur aja biar ngepas ya temen-temen sampai bener-bener lepas oke aku atur-atur dulu ya nah temen-temen contohnya seperti ini ya nah contohnya seperti ini ya temen-temen ini mungkin aku kurang ngepas gitu jadi buat kalian yang pengen rapi kalian tinggal pas-pasin aja ya nah disini seumpamanya kalian itu kepalanya itu kebesaran atau kekecilan disini kan bisa atur lagi ya temen-temen kalian tinggal klik klik item lalu klik head lalu di bagian al kalian centang alnya lalu kalian Scroll kebawah di bagian di bagian skill kalian bisa atur lagi ya temen-temen kelintuk kepalanya itu mau besarnya itu seberapa ya kalian bisa atur bener-bener sampai ngepas gitu ya temen-temen nah contohnya aku segini aja ya temen-temen jadi kalian tinggal atur-atur aja biar bener-bener ngepas gitu loh temen-temen menurut aku agak susah sih kalau biar ngepas banget gitu nah contohnya seperti ini ya temen-temen punya aku ini mungkin agak aneh gitu kurang ngepas kurang rapi pokoknya contohnya seperti ini ya temen-temen oke nah setelah udah disini kalian tinggal klik aja yang X ya temen-temen kalau kalian harus kalian udah bener-bener ngepas nah seperti ini ya temen-temen setelah udah ini kan nggak bisa jalan nih disini kalian klik menu klik props lalu klik pause mode disini di mode test speed disini kalian klik reset mode test speed ya temen-temen klik yang reset mode test speed dan nanti bakalan bisa jalan gitu loh temen-temen tuh bisa jalankan jadi kayak biasa terus disini tuh walaupun apa ya cuman kepalanya doang kepala mio nya doang tapi disini tuh dia tuh tetep bisa lari gitu ya temen-temen tetep bisa lari kek lari cepat gitu kan kalau pakai baju ninja kan dia itu bakal bisa lari cepat gitu ya temen-temen tuh walaupun bukan kepala sigrnya dia tuh tetep bisa lari cepat gitu dan kalau kalian mau lompat pun tetep bisa dan mukanya itu tetep mio gitu loh temen-temen nggak bakalan berubah sigr lagi gitu tuh mukanya tetep mio gitu kalian mau loncat loncat seberapapun gak bakalan berubah ya temen-temen mukanya karena udah menjadi Mio nih tuh, bener kan tuh jadi kayak gini ya, dan disini kalau kalian mau kayak pake senjata gitu ya temen-temen nih, contoh ya tuh dia tuh juga sama gitu, kalau temen-temen tetep bisa tuh, tuh tetep bisa mukanya tetep masih Mio ya, walaupun kalian pake senjata, terus walaupun kalian pake pedang, itu pun tetep tuh, tetep bisa gitu loh temen-temen jadi kayak gitu aja sih tuh itu tetep bisa kayak gini ya temen-temen, tetep bisa lari, tetep bisa tetep bisa, apa namanya tetep bisa lari, tetep bisa jalan lari cepet gitu, dan tetep bisa pake senjatanya gitu temen-temen tapi kalau kalian mau klik yang clone ini, nanti mukanya itu bakalan gak ada ya temen-temen, jadi kayak gitu sih, dan kalau kalian pake senjata, nanti tuh tangannya bakalan kayak gini loh temen-temen kayak gendong gitu, jadi gak bisa dikembalikan kayak semula, dia tuh tegak gitu, gak bisa karena kalian udah pake senjata gitu tapi kayak senjatanya temen-temen jadi seperti itu aja sih cara membuat baju baru buat Mio ya temen-temen, ini mungkin kurang kurang ngepas gitu ya temen-temen jadi seperti itu ya, cara membuat baju ninja buat Mio, jadi kayak dia tuh punya baju baru gitu kan oh temen-temen mungkin segitu dulu aja video kali ini jika kalian suka, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya bye-bye